Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Channel nasib dan hoki pada kesempatan video kali ini, akan membahas mengenai pantangan dalam berdagang, yaitu mengenai pantangan orang jualan makanan dan minuman menurut kitab Primbon Jawa Kuno. Jika panjenengan hidup di tanah Jawa, maka pasti tidaklah asing dengan berbagai pantangan atau larangan yang dipercaya secara turun-temurun. Adapun pantangan tersebut meskipun kadang sulit dinalar, namun pada intinya adalah untuk kebaikan semuanya. Salah satu pantangan yang paling menarik untuk dibahas, adalah mengenai berbagai pantangan orang dalam berdagang, yaitu khususnya dalam berdagang makanan dan minuman. Berikut ini, adalah beberapa pantangan orang jualan makanan dan minuman agar barang dagangannya selalu laris manis Tanjung Kimpul menurut kitab Primbon Jawa. Pantangan orang jualan makanan dan minuman yang pertama, adalah jika panjenengan seorang pemilik atau pegawai sebuah rumah makan, maka janganlah makan dan minum di area pelanggan. Meskipun terkesan sepele, namun jika panjenengan atau karyawan panjenengan seringkali melakukannya, maka selain tidak etis jika dilihat oleh pelanggan lain, kebiasaan itu akan mengacaukan keseimbangan energi uang di warung atau rumah makan tersebut. Area pelanggan, adalah suatu tempat transaksi di mana energi uang diharapkan untuk selalu datang dan seimbang keberadaannya. Setiap pelanggan yang datang, pastilah akan membayarkan uang sebagai ganti makanan dan minumannya. Kemudian jika panjenengan sebagai pemilik atau karyawan yang makan dan minum di area pelanggan, hampir selalu bisa dipastikan tidak akan membayar. Hal inilah yang akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam formasi energi uang, dan jika dibiarkan terus-menerus, maka jangan heran jika usaha kuliner panjenengan akan sepi bahkan bubar. Oleh sebab itu, jika panjenengan atau karyawan ingin makan, maka carilah tempat yang tidak di area pembeli, atau jika memang ingin makan di tempat pelanggan, ada baiknya jika panjenengan tetap membayar, karena hal tersebut akan menjaga keseimbangan energi uang. Pantangan orang jualan makanan dan minuman yang kedua, adalah jangan menempatkan tempat sampah di area pelanggan ataupun di depan warung. Tempat sampah di area terbuka, selain dapat mengundang lalat dan penyakit, juga merupakan sumber dari energi negatif, sehingga jika ditempatkan di area pelanggan atau di depan warung, maka akan membawa aura buruk ke seluruh bangunan. Pantangan dalam berdagang makanan dan minuman yang masih berhubungan dengan sampah dan tidak kalah penting lainnya, adalah jangan pernah membuang sisa-sisa dagangan panjenengan di tempat yang bisa terlihat pelanggan. Hal tersebut secara energi, akan memberikan sugesti kepada para pelanggan yang melihatnya bahwa makanan di tempat panjenengan tidak enak dan akan berimbas pada warung yang menjadi tidak laku. Masalah tempat sampah ini sebenarnya mudah sekali cara mengatasinya, jika panjenengan memang harus menempatkan tempat sampah di area terbuka, maka carilah tempat sampah yang ada tutupnya, dan usahakan selalu dalam keadaan bersih serta tidak bau. Pantangan orang jualan makanan dan minuman yang ketiga, adalah jangan membuat toilet di tempat yang kelihatan oleh pelanggan. Sebagus apapun toilet yang kelihatan dari tempat pelanggan makan, selain akan bisa menimbulkan kesan jorok dan kurang beretika, juga akan membuat tempat tersebut dihuni oleh energi yang tidak baik, panjenengan semua pasti tahu bahwa toilet adalah tempat favorit para jin negatif. Toilet tidak boleh berada satu ruangan dengan tempat pelanggan makan, tidak boleh ada energi negatif yang mengotori suatu tempat yang menjadi pusat energi keuangan atau masuknya hal-hal yang bersifat positif. Jika hal ini sudah terlanjur terjadi di tempat usaha makanan panjenengan, maka solusi paling mudah dan efektifnya, adalah dengan menempatkan sebuah partisi di depan pintu toilet tersebut, dan jaga agar pintu toilet terus dalam keadaan tertutup. Penempatan paling baik dari sebuah toilet, adalah jika panjenengan menghadap ke arah luar dari dalam tempat usaha makanan tersebut, maka tempat terbaik sebuah toilet adalah di bagian paling belakang sebelah kanan. Pantangan orang berdagang makanan dan minuman urutan keempat menurut Primbon Jawa, adalah jangan memasak makanan apapun jika panjenengan sedang sakit. Jika panjenengan sakit dan tetap memasak, maka selain bisa menularkan penyakit kepada pembeli, panjenengan juga bisa merusak pasaran dan citra usaha kuliner yang sudah terbangun. Ketika panjenengan sakit, maka kemampuan panjenengan untuk merasakan bumbu-bumbu masakan pun akan berkurang, hal ini akan mempengaruhi kualitas makanan yang panjenengan masak, bisa saja akan menjadi terlalu asin, terlalu pedas, dan lain sebagainya. Dilihat dari segi spiritual pun, jika panjenengan sedang sakit kemudian memasak makanan, maka selain rasanya menjadi kurang enak, makanan tersebut juga akan menjadi cepat basi. Makanan yang panjenengan olah, percaya atau tidak, bisa menyerap energi dan aura panjenengan, sehingga ketika panjenengan sakit, maka aura dan energi yang diserap pun lebih banyak negatifnya, inilah yang membuat makanan menjadi tidak seperti biasanya dan cepat menjadi basi. Pantangan orang berdagang makanan dan minuman yang kelima, adalah jangan menempatkan wajan menghadap jalan di depan warung. Arah wajan atau arah memasak yang menghadap ke jalan depan warung, maka ketika panjenengan memasak, secara tidak sengaja dan tidak disadari akan melakukan gerakan seperti membuang makanan ke arah jalan. Menurut kepercayaan orang tua, hal tersebut adalah perlambang bahwa usaha panjenengan tidak akan berhasil dalam mengumpulkan harta dan kekayaan, uang panjenengan akan selalu habis terbuang oleh hal-hal yang tidak berguna. Pantangan dalam berdagang makanan dan minuman yang keenam, adalah jangan menjual atau memakai bahan makanan yang sudah kadaluarsa. Menjual makanan yang sudah rusak atau basi, termasuk juga jika panjenengan memasak memakai bumbu yang sudah kadaluarsa, selain dapat membahayakan konsumen, juga akan menghancurkan usaha panjenengan sendiri. Menggunakan bahan atau bumbu yang sudah kadaluarsa, akan membuat makanan jualan panjenengan tidak memiliki aura yang mengundang pembeli, barang dagangan panjenengan tersebut tidak memiliki hoki. Pakailah bahan-bahan yang masih bagus dan segar, sehingga dengan demikian, energi yang ada di warung panjenengan akan selalu baru dan membawa hoki keberuntungan. Pantangan dalam berdagang makanan dan minuman yang kedelapan, adalah jangan memakai warna cet tembok yang suram atau gelap. Jika panjenengan salah dalam pemilihan warna cet untuk tempat usaha makanan dan minuman, maka hal tersebut meskipun terlihat sepele, namun akan memberikan dampak yang fatal. Pewarnaan warung makan yang kurang tepat, justru akan mengundang energi dan aura negatif masuk, contohnya warung panjenengan akan terlihat suram, bahkan akan membuat pembeli menjadi mudah kenyang atau tidak bernafsu makan. Dalam pewarnaan cet untuk warung makan, terdapat empat macam warna yang paling bagus energinya, yaitu putih, kuning, hijau, dan merah. Warna putih adalah simbol dari keseimbangan emosional dan melambangkan kemurnian serta kesucian. Warna kuning memiliki elemen tanah yang berkaitan dengan rasa lapar dan selera makan. Kemudian warna hijau, merupakan elemen kayu yang melambangkan pertumbuhan, dan warna merah, membawa elemen api yang melambangkan semangat, antusias, dan hasrat yang membara. Dengan mengkombinasikan empat warna tersebut, dipercaya akan membuat warung makan panjenengan memiliki aura yang positif, sehingga diharapkan akan ramai dengan pelanggan. Keempat warna tersebut, juga bisa dipakai dalam pemilihan warna meja dan kursi, ataupun furnitur yang lainnya. Pantangan orang jualan makanan dan minuman yang ke-9, adalah tidak boleh asal dalam menempatkan meja kasir. Meja kasir harus benar-benar diperhatikan penempatannya, karena hal tersebut berhubungan langsung dan menjadi pusat dari keluar masuknya uang di tempat usaha panjenengan. Pantangan meja kasir yang pertama, adalah jangan sekali-kali menempatkan meja kasir yang berhadapan dengan cermin, hal ini akan berakibat sangat buruk pada usaha panjenengan. Cermin yang menghadap meja kasir, akan menjebak energi positif dan mengundang energi negatif, jika panjenengan biarkan, tidak peduli seberapa ramai usaha panjenengan saat ini, maka lama-kelamaan akan menurun dan bangkrut. Pantangan meja kasir yang kedua, adalah jangan menempatkan meja kasir di bawah tangga atau di bawah balok atap penyangga bangunan. Tangga merupakan tempat di mana suatu energi menjadi tidak stabil, begitu pula dengan atap balok bangunan yang menyimpang di atas kasir, hal tersebut bisa menyebabkan timbulnya energi yang saling berlawanan. Pantangan meja kasir yang ketiga, adalah meja kasir sebaiknya berada di depan tembok dengan jarak tidak lebih dari 1 meter. Meja kasir yang paling bagus adalah jika memiliki sandaran kokoh di belakangnya, di mana dalam hal ini adalah tembok, meja kasir yang demikian, menggambarkan usaha yang kokoh dan pemasukan yang stabil. Itulah tadi video tentang 9 pantangan orang jualan makanan dan minuman menurut Kitab Primbon Jawa, semoga dapat bermanfaat bagi kita yang menyaksikannya. Akhir kata, admin doakan panjenengan sekeluarga agar diberi kelancaran dan kelimpahan dalam mencari rezeki dan penghidupan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih telah menonton!